Intro Rumah tangga, Rizky Bilar dan Lesti Kejora diramal oleh seorang numerolog atau pakar angka Enda Hafeni Enda mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga kedua sejoli tersebut akan dihadapi dengan permasalahan yang cukup rumit hingga akan adanya dugaan perselingkuhan Kalau saya analisa dari pernikahan Lesti dan Rizky Bilar, banyak banget permasalahan yang akan mereka hadapi terutama dari orang ketiga ujar Enda Hafeni Menurut Enda, Rizky Bilar dianggap cukup memiliki potensi yang tinggi untuk mengkhianati sang istri Enda juga berpesan agar kedua pasangan yang baru memiliki anak pertama itu dapat menguatkan komitmen satu sama lain Kalau dari tanggal lahirnya lebih dominan ke Rizky Bilarnya, mereka harus waspadai secara komitmen Mereka harus perkuat banget tentang yang namanya kesetiaan tuturnya Rizky Bilar yang harus benar-benar mempertahankan fondasi kesetiaan di rumah tangga ini katanya melanjutkan Sebelumnya juga Lesti mengungkapkan keputusannya apabila nanti Rizky Bilar akan berselingkuh maupun lakukan poligami Hal itu diungkapkannya saat membuat konten bersama Lis Dahlia Ih, Dede itu sekarang suaminya cakep Idaman cewek-cewek takut gak? Tanya Lis Dahlia Gak takut, sih karenakan semuanya titipan Jadi kalau memang jalan hidup Dede harus melewati hal-hal seperti itu Ya, Dede kembalikan lagi saja ke yang punya Jawab Lesti Lesti Kejora dan Rizky Bilar menikah pada 19 Agustus 2021 di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan Rizky Bilar dan Lesti sempat bikin heboh karena telah menikah secara resmi Mereka berdua mengumumkan sudah menikah secara siri Pernikahan siri itu dilakukan pada April 2021 di Cianjur, Jawa Barat yakni di kampung halaman Lesti Keduanya kemudian dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Yang lahir pada hari Minggu 26 Desember 2021 yang lalu Persalinan Lesti memang dipercepat karena kondisi sang bintang lagi drop Hal ini dilakukan karena mengingat kondisi sang janin Kita disarankan untuk rawat inap selama 3 hari Observasi dulu namanya Ujar Rizky Bilar Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Bagi yang sudah lakukan kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah Terima kasih telah menonton!